Bahwa semua berkepentingan untuk dakwah Islam ini. Maka peran kita ini strategis banget, tadi sampaikan oleh Bapak Imam Abdanian dengan Ibu Senyirawati. Ini adalah memang bagian yang harus kita sukseskan tanpa batas juga, tanpa batas waktu, dan seterusnya. Almarhum Bapak Malik Fajar, sang pencerah peradaban dengan monomital produknya UFM, UFS, dan juga serahir dan wakil pres. Ini bukan kemudian tanpa makna. Peninggalan beliau, kita teruskan itu. Dan apa pemikiran-pemikiran yang bisa mendobrek pencerahan dunia ini? Ini benar. Oleh karena Pak Malik memang sudah meninggalkan kita dalam alam dunia. Tetapi pemikiran beliau, kesan-kesan dari kehebatan beliau, pemikirannya, tindakannya, gerakannya, yang nyata-nyata itulah sejujurnya menjadi PR kita. Hari ini dan ke depan. Maka tugas kita ini sejujurnya adalah antara kemarin, hari ini, dan ke suruh. Karena generasi ini akan secara sunatullah bergantian. Maka bisa jadi yang lalu, sudah meninggalkan kita, hari ini kita berjuangkan, terus kita lakukan jadi lebih baik, dan kita akan meninggalkan, dan generasi harus kita siapkan ke depan menjadi lebih baik. Oleh karena nanti, disinilah kemudian kurang-kurang, Aisyah menaji hanya istilah awal aja itu. Memang nggak apa-apa, itu menjadi lebih kelihatan membumi, kelihatan bahasa-bahasa kampung. Ya, nggak apa-apa. Memang lahirnya dulu Bapak Yelma Dahlan juga dari kampung, hanya dengan Al-Mahun, Al-Fajar, dan kemudian, apakah, Wal-Asri, dan seterusnya. Dan, apa namanya, kajian-kajiannya sederhana dulu. Tapi dari yang sederhana itu, kemudian menjadi pelompatannya begitu-begantian. Oleh karenanya, saya pun menjadi sangat senang dan bangga. Dan saya kangen, sebenarnya, kok lama-lama kapan ditemu dengan Aisyah ini? Benar itu. Makasih apresiasi yang pertama, ketika saya bersama-sama di balik kota tentang orang Jumlah Rok, ayo tepuk tangan, masih kan nggak? Ketua saya, Pak Yop Daim, sebelah saya, Masya Allah. Memberikan uang kajian ternyata sendiri dengan bajunya, kostumnya, pesenya itu, performa yang berbeda, yang institutif itu, itu kemudian menjadi juri penyilihan yang menjadi juara satin. Nah, ikat nggak? Dua kali, tiga kali, tiga kali, betul. Dua tiga belas, empat belas, empat belas. Dan itu ketemannya saya saat itu. Saya tidak karena saya, tapi tujuinya sudah eksternal. Ini ada keunikan, ada yang berbeda, ada unggulan, ada kreasi. Dan itu sangat berdawah, yang sangat-sangat strategis saat itu. Walaupun program itu kemudian ganti, ya sudah lagi ganti, saya yang penuh, akan hijrah ke belitar, kemudian ya, kembali lagi, kemarin, sudah deal, jadi awam, hijrah lah, mau dilaksanakan, tidak lagi, tidak apa-apa. Setiap pemimpin kan, penyakaran termasih, macam caranya, tentu ini berbeda dengan itu, itu sudah dihasilkan. Tetapi kita mencoba, mengkala berhasilkan, pada posisi, penguatan infrastruktur, sosial keagamaan, itu harus hitam, dengan siapapun harus bisa. Ya kita menjadi eksekutif terus, bukan jadi eklusif. Ini akan dikamah, yang saya maksud. Pemimpin boleh berganti, ganti, tapi kita harus survive, tetap bisa. memberikan warna, dimanapun, keadaan apapun. Jangan hanya karena, bermaaf di binat. Tetapi kita harus punya warna, dengan tanpa harus begitu pun, tetap akan kita eksis. Jadi ini sekaliannya berbaik.